Halo 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 teman-teman, kali ini aku mau nyelesaikan quest yang temukan jalan menembus kabut dan buat persembahan di pohon tenggeran 0 per 3 Aku akan bagi 3 video ya teman-teman, karena agak panjang deh teman-teman Nah yang pertama itu kalian teleport aja ke sini, posisi lokasinya ada di sana tuh, di pulau sana Nih yang di Sukuru Peak ini ya kalau gak salah aku, nah kalian maju aja ke depan Guys ini sengaja gak aku cut, tapi aku cepetin biar kalian tau aja cara kesananya ya Kalau aku sih naik ke atas, karena untuk bisa dari bawah itu kita harus ngehilangin airnya dulu, volume airnya dulu teman-teman Yang pertama naik aja dulu kalian ke atas, buka teleport aja dulu saran aku sih Nah karena kabutnya agak susah ya teman-teman, kita cari si Rue disini, Rue yang tadi itu Itu ada, tadi ada si Rue ya, sumpah aku masih agak meraba disini nih Kita cari dulu Cari si Rue nya, oh ini dia, tuh Rue nya Jadi kita harus 3 lagi ya nyelesaiannya ya teman-teman, kita bicara sama Rue Oke kita buat persembahan lagi ya, sentuh pohon lagi kita cari 3 bulu lagi ya teman-teman Untuk pohon tenggeran, tenggeran ini Nah untuk 3 bulu ini agak ribet dan agak panjang teman-teman Jadi pertama tuh kalian harus mencari sili itu tuh, sili itu ya teman-teman Kalian harus giring sili nya ke tadi, tempat altar sili tadi Jadi ada 3 sili yang harus kita cari, yang pertama di atas pohon tadi Nih kalian ikutin aja Iya lah Sili yang apa, sili anginnya agak lama jalannya ya Nah yang kedua tuh ada di depan tuh, dari Rue tuh ke depan aja kalian Ini dia sili nya Dan yang ketiga itu kalau nggak salah Kita tadi lihat ada sili di bawah kan teman-teman Pas pertama tadi Yang penting kita giring dulu sili itu Tadi ada di bawah tadi Nah itu dia Sili nya yang terakhir ada di bawah ya teman-teman Nah Oke baru yang terakhir kita turun aja ke bawah Ini dia Oh iya sekali lagi aku jelasin ini video aku Karena kayaknya agak panjang Jadi aku akan cut jadi 3 video ya teman-teman Yang persembahan pohon tanggerang 0 per 3 Berarti ini yang 1 per 3 nya ya teman-teman Kayaknya di setiap miss, apa kabut Tadi kan kalian lihat kan di peta ada 3 kabut yang atas samping kiri Itu kan masih berkabut tuh Mungkin kayaknya kita harus ngelesain puzzle di setiap kabut itu teman-teman Mungkin ya Oke ini udah kelar Kita tinggal ambil ecocide Case nya Dan air di bawah itu turun Nah 3 bulu tadi tuh ada di bawah Dan di bawah itu ada puzzle lagi Nah ini Kalian bisa lihat tuh ada 3 bulunya tuh Nih Ambil 1 Kedua Nih 2 nya kita ikutin aja Oke Dan 2-2 nya masuk ke dalam situ ya Oke Kita kalahin musuh dulu guys Ini musuh baru ya Kalau gak salah aku tadi musuh baru itu katanya break sale nya si Zhongli ya Mecahin si Zhongli gitu Aku belum tau sih ya guys Aku masih belum bisa komentar soal musuh yang baru tadi Karena aku kalau main Kalau aku main itu asal ulti aja deh gitu Nah ini ada puzzle lagi ya Nih untuk membuka pintu itu Berarti dari relay stone ini ya teman-teman Oke Relay stone nya kalian pertama disini nih Kalian ambil yang ini Relay stone yang ini ambil Terus Pindahin disini ya Nih Kita nyambungin yang ini nih Nah udah kesambung Kedua kita ambil yang kanan ini Terus ambil yang ini Kelar Kelar Tinggal kita buka aja Oke Berarti kita tinggal masuk ke dalam lagi aja Apakah ada puzzle lagi Or wind guard Oke ini bulu yang kedua ya Bulu yang keduanya tinggal diambil Yang ketiganya Nih Oh Dia kabur lagi guys Bulunya agak nakal ya Kabur-kabur Jangan bilang dia masuk ke dalam itu Nah bener dong Dia masuk ke dalam Kayaknya kita harus nyelesain puzzle lagi nih teman-teman Tapi tadi aku udah liat Ada sili tadi Kalau gak salah ya Ini apa disini Oh ini ada hidupin api ya Kita Kayaknya giring sili ini dulu deh teman-teman Nih Satu-satu dulu ya Dari sili ini dulu Oh sili kedua ada disana ya teman-teman Di kiri tadi Ntar Kita giring satu-satu dulu ya Guys sorry ya Kalau misalnya videonya agak Panjang gitu Karena sebagian ada beberapa teman-teman yang bilang Kak jangan di cut-cut kak Jadi pusing kalau di cut-cut gitu Iya sih Udah aku Instanku Kasih aja langsung semuanya Ini yang kedua ya Kayaknya puzzle dah Nanti dah kita liat aja nanti ya Kita giring dulu sili-sili nya Yang ketiga tadi dimana ya Bentar aku bingung dimana yang ketiga Aku cari dulu ya teman-teman Aku cut dulu nanti aku cari Guys aku cari yang sili ketiga tadi Aku lupa record Rupanya sili nya itu ada disini Ini kan ada batu tadi Kalian tinggal pecahin batunya Dan dalamnya ada sili ya teman-teman Nah tuh lokasinya Misalnya kalian liat kan lokasinya di belakang kiri Belakang kiri tadi Aku lupa record tadi pas lagi cari-carinya Ini sili yang terakhirnya ya Nah Pemandu kabut Banyak achievement Banyak primo game Kita untuk gacha Ito Oke Ini puzzle Bawah air Yang keduanya lagi ya Berarti Banyak puzzle bawah air ya Di Inazuma Tidak tinggal buka Kita kalahin dulu musuhnya ya teman-teman Kalian harus bawa shield nih disini Banyak musuh-musuh yang besar Musuh-musuh gini nih agar ribet soalnya Butuh shield lalu lawan dia nih Yoko aja gak ada deh Oke Ini kalian ambil reloadstone yang disini ya Ini ambil yang ini Terus satu pindahkan disini Taruh disini Nah Terus manjat ke atas Tunggu Kita panjat Oh tuh ada satu lagi reloadstone nya Ambil Terus Kalian taruh disini ya Untuk nyambungin nih nih Kedepan nih nih Kesini nih Nah ini udah Ini udah nih Udah nyambung Terakhir kita taruh disini Untuk nyambungin yang ini Dan Kelar Kita dapat Widi Apa Luxurious Chest Dan kita tinggal buka ini Kita ambil bulu yang terakhir ya Ini dia Bulunya Oke Beres Berarti kita tinggal balik lagi Ke si Ru tadi ya temen-temen Ke Ru tadi Nah Kita tinggal balik lagi ke Ru tadi ya temen-temen Yang disini ya Nih Kita balik lagi ke situ Kalau tadi Pertama kita Nggak bisa lewat Bawah itu tuh Tadi pertama kan Nggak ada tuh Pintu bawah ini Kita harus manjat ke atas Berarti tadi pertama ya temen-temen Kalau sekarang udah ada pintunya nih Tinggal lewat aja kita Cara Eh nggak perlu lah Sentuhin aja langsungan Oh ini udah Oh udah terletak disana deh ya Sudah kelar Satu per tiganya ya Nah kabut di Si Rokoropiknya Udah ilang ya temen-temen Kok ini Terlalu jauh nih Oh ini Iya nih Si Rokoropik Udah ilang kabutnya ya temen-temen Berarti kita ada dua lagi PRnya Nanti aku akan upload di video selanjutnya Temen-temen Sampai jumpa Oke udah kelar ya Yang temukan jalan menembus kabut Dan buat persembahan di pohon Tenggerang 1 per 3 nya Oke temen-temen Makasih ya udah nonton videoku Semoga bisa membantu See you next video Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax